Bagi teman-teman yang sedang mencari broker yang legal dan aman serta memiliki edukasi yang baik, Anda bisa trading di Forex IMF. Dapatkan spread yang kompetitif, free swap, dan juga leverage hingga 1 banding 400. Link pendaftaran di kolom deskripsi, silakan mendaftar sekarang juga. Halo Traders, kembali lagi bertemu dengan saya, Setio Ibowo. Kali ini saya akan share sebuah sistem trading yang sangat keren sekali. Apa yang membuat sistem trading ini keren banget? Selain simple, mudah dipahami, sistem trading ini juga sangat powerful. Dan yang paling menarik adalah, sistem ini mirip dengan sistem yang digunakan pada gambling atau pada judi. Seperti apa detailnya? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip biar nggak gagal paham. Sebelumnya, saya ingin menyempat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel YouTube saya. Anda bisa subscribe terlebih dahulu di channel YouTube saya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya, agar setiap kali saya meng-upload materi edukasi trading seperti ini, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Dan bagi para subscriber maupun yang belum subscribe, akan tetapi setia menonton video-video saya. Saya mengucapkan terima kasih atas support-nya, atas dukungannya. Jangan lupa di-like, share video ini, dan nanti tinggalkan komentar Anda. Siapkan camilan, kopi, dan catatan Anda. Kita mulai saja materinya. Materi ini sebenarnya adalah sebuah request dari member di grup telegram saya. Pak Setio, bahas tentang consecutive candles dong. Karena topik ini belum pernah saya bahas di channel YouTube saya, dan sangat menarik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya buat videonya untuk Anda semua. Oleh karena itu, jika Anda ingin request materi trading, jangan sungkan, silakan Anda komen saja di kolom komentar, atau Anda join di grup telegram saya, dan kemudian Anda request saja di situ. Apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan consecutive candles? Consecutive candles adalah candle bulis atau candle beris yang terjadi secara berurutan. Contohnya seperti yang Anda lihat di monitor ini ya, teman-teman, di mana kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 candle beris atau candle yang berwarna merah yang terjadi secara berurutan. Sebaliknya, ini adalah contoh consecutive candle yang bulis ya, teman-teman. Jadi kita ada 1, 2, ada 2 candle bulis atau candle hijau yang terjadi secara berurutan. Jadi consecutive candles ini minimal dia terdiri dari 2 candle. Secara umum, ada 2 jenis teknik ketika kita menggunakan consecutive candle ini. Saya menyebut kedua teknik itu sebagai teknik kontrarian dan teknik non-kontrarian. Kali ini saya akan bahas teknik kontrarian, yaitu teknik trading yang melawan trend dan momentum yang sedang terjadi dengan harapan terjadinya koreksi atau pullback. Dasar pemikirannya adalah koreksi atau pullback itu pasti terjadi tidak peduli sekuat apapun trend yang sedang berlangsung. Sistem trading ini sangat sederhana sekali, yaitu kita akan mengambil arah yang berlawanan kapanpun telah terjadi consecutive candle itu minimal sebanyak 5 kali. Seperti yang Anda lihat di layar ini, kita mendapati ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consecutive candle bulis atau candle yang berwarna hijau. Untuk menyederhanakan saja ya teman-teman, saya memang menganggap candle doji yang ini itu sebagai candle bulis. Kenapa? Karena bagaimanapun juga warnanya itu hijau ya teman-teman. Di sini juga ya ini bisa dibilang sebagai doji atau spinning top ya. Akan tetapi karena warnanya hijau itu saya hitung sebagai candle bulis. Kalau nanti Anda tidak mau menganggap ini sebagai candle bulis, itu juga tidak menjadi masalah ya teman-teman. Pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Di sini saya hanya share ide saja ya teman-teman, dan ide itu adalah sesuatu hal yang sangat mahal. Lalu entry, stop loss, dan targetnya gimana Pak Setio? Saya akan jelaskan. Untuk entry-nya kita harus konfirmasi dulu bahwa terjadi atau terbentuk candle merah atau candle yang berlawana dengan consecutive candle yang bulis ini. Jadi setelah kita mendapatkan konfirmasi bahwa telah muncul candle merah yang telah selesai terbentuk, maka pada next candle-nya ini kita melakukan open posisi sell. Kemudian untuk stop loss-nya kita letakkan sedikit di atas swing high terakhir ini. Kemudian untuk targetnya kita bisa menggunakan risk reward ratio minimal 1 banding 1. Jadi misalkan stop loss-nya itu 20 pips, maka targetnya juga harus minimal 20 pips. Lebih boleh ya target itu ya teman-teman, akan tetapi jangan sampai resikonya itu lebih gede daripada targetnya ya. Dan Anda juga bisa menggunakan risk reward ratio itu yang lebih daripada 1 banding 1 ya. Misalkan 1 banding 2. Stop loss-nya 20 pips, targetnya itu 40 pips. Stop loss-nya 50 pips, targetnya itu 100 pips, dan seterusnya. Akan tetapi dalam video ini saya akan menggunakan risk reward ratio 1 banding 1. Lalu apa hubungannya dengan teknik judi Pak Setio? Bagi teman-teman yang suka trading pakai martingale, itu pasti paham. Ada sebuah permainan judi yang bernama bakarat. Dimana gambler itu hanya sekedar menebak saja siapa yang akan menang nih, apakah player atau banker. Kalau tebakannya benar maka dia akan dapat duit, kalau tebakannya salah maka dia akan kehilangan uangnya. Karena tebak-tebakan bakarat ini tidak gampang-gampang amat, maka dikembangkanlah sebuah teknik bermain bakarat dengan harapan probabilitas menangnya itu akan lebih besar. Yaitu gambler ini dia akan menunggu dulu apakah banker atau player itu keluar 7 kali berturut-turut. Jadi misalnya banker itu sudah keluar 7 kali berturut-turut, maka dia baru mulai main pada putaran ke-8, dan taruhannya adalah dia akan bertaruh untuk player. Jika pada putaran ke-8 ternyata yang keluar banker lagi, maka dia akan kalah lagi nih. Dan karena itu pada putaran ke-9 dia tetap bertaruh untuk player, tapi taruhannya itu didobelin dan seperti itu seterusnya sampai dia menang atau sampai keluarlah player-nya. Tentu saja itu adalah cara berpikir yang salah ya teman-teman yang terkenal dengan gambler's fallacy. Dan sebagai disclaimer ya teman-teman, saya tidak sedang menyarankan atau mengajarkan Anda untuk berjudi. Dan kalau kita kembali ke teknik trading consecutive candle ini ya teman-teman semua, seperti tadi yang sudah saya jelaskan di depan, bahwa asumsi atau cara berpikir atau dasar berpikirnya adalah bahwa market itu atau harga itu, tren itu sekuat apapun suatu saat pasti mengalami koreksi. Kapan dan dimana sebuah tren itu akan mengalami koreksi? Yaitu ketika terbentur pada support ataupun pada resistance. Oleh karena itu ketika consecutive candle-nya ini terhenti dan kemudian muncul candle berwarna merah yang berlawanan ini, maka kita bisa menganggap bahwa area pucu ini adalah area resistance. Kenapa? Karena ketika harga membentur area ini, harga balik arah ke bawah. Dan pada kejadian inilah muncul potensi koreksi atau pullback yang memang sedang kita cari-cari. Jadi itu adalah dasar teknikalnya. Dan tidak seperti judi, kita juga trading tidak menggunakan martinggail ya teman-teman. Jadi seandainya stop loss-nya kena, yaudah kita cari kesempatan lain, kita tidak dobelin lot-nya seperti pada martinggail, seperti pada judi. Mengenai kriteria jumlah candle yang terbentuk, itu tentunya tidak ada patokan bakunya ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan minimal 5 buah candle. Akan tetapi kalau misalkan teman-teman, waduh Pak Setio saya akan menggunakan ya minimal 4 candle atau minimal 8 candle atau mungkin 10 candle, itu bisa saja kalian lakukan dan itu sifatnya adalah sepenuhnya subyektif. Dan tentu saja kalian juga harus mencobanya, harus menguji cobanya terlebih dahulu juga. Kita akan coba backtesting sistem ini ya teman-teman. Jadi tidak panjang-panjang, saya akan backtesting 3 bulan saja ya teman-teman. Jadi mulai bulan September sampai berakhir di bulan November ya dan kita menggunakan time frame H1 ya teman-teman. Akan tetapi of course nanti urusan time frame ini teman-teman bisa pakai di semua time frame ya. Untuk contoh kali ini saya menggunakan time frame hourly dan pair-nya adalah pair goal. Pada dasarnya sistem ini tidak menggunakan indikator sama sekali. Akan tetapi pada video ini saya akan menggunakan tool untuk membantu kita menghitung jumlah candlenya. Kita ke bagian indikator ya teman-teman lalu kita ketikan aja consecutive. Nah ini akan muncul ya yang disini ya teman-teman consecutive candle count by this sir ya. Kita akan klik ini kemudian kita akan lihat. Nah muncul ini ya teman-teman jadi tool ini membantu kita untuk menghitung jadi ada berapa consecutive candle atau candle yang berurutan yang terjadi ya teman-teman. Jadi misalkan disini dia tertulis disini oh disini ada 7 nih. Oleh karena itu disini kita tahu bahwa eh ini ada 7 candle merah yang terjadi secara berurutan ya teman-teman. Jadi ini sangat memudahkan sekali. Kemudian kalau disini 1 ya berarti 1 aja berarti tidak ada consecutive candle-nya ya. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4 artinya ada 4 buah consecutive candle yang bulis ya. Disini juga ada warnanya ya teman-teman kalau hijau itu bulis kalau merah itu dia beris ya. Jadi ini sangat membantu sekali untuk kita menghitung jumlah consecutive candle-nya. Namun tool ini tidak wajib ya teman-teman kalau anda lebih suka untuk menghitung sendiri secara manual itu juga fine-fine aja. Oke kita akan lihat seperti apa hasil backtestnya. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman ternyata hasil backtestnya menurut saya cukup mengejutkan ya cukup mengejutkan. Jadi antara September sampai November ya pada pergo di time frame hourly kita mendapati ada 36 kali trade ya teman-teman. Dan hasilnya sangat mengejutkan ya hasilnya ya itu imbang ya teman-teman 50-50 ini ya. Jadi winning rate-nya itu 50% ya teman-teman semua. Jadi ada 36 trading, ada 36 trade, 18 diantaranya itu profit dan 18 diantaranya itu loss. Buat saya ini adalah hasil yang cukup mengebirakan ya teman-teman mengingat kita sama sekali tidak menggunakan indikator apapun. Dan memang saya punya kebiasaan ketika menguji sebuah sistem, saya itu tidak butuh winning rate yang tinggi-tinggi banget gitu ya. Yang 70%, harus 75%, harus 80% dan seterusnya. Dengan asumsi menggunakan risk reward ratio 1 banding 1, sebuah trading sistem yang saya uji dan hasilnya winning rate-nya itu diantara kisaran 50% ya. Itu buat saya cukup untuk menganggap sistem ini serius dan pantas untuk menjadi kandidat sistem yang akan saya gunakan untuk trading. Tentunya hasil backtesting 3 bulan tidaklah cukup ya teman-teman dan 36 trade tentu saja tidak cukup untuk mewakili apakah sistem ini memang benar-benar pantas atau tidak digunakan di market. Oleh karena itu adalah tugas Anda untuk meneruskan uji coba sistem trading ini. Anda bisa menambah filter Anda sendiri, Anda bisa menambah indikator Anda sendiri, Anda bisa juga mengubah atau memodifikasi kriteria entry, stop loss, ataupun targetnya. Suka-suka Anda sendiri. Karena saya senang sekali ya kalau mendapatkan komentar di channel youtube saya itu yang bilang begini. Pak ini sistem ini saya ubah pak, saya modifikasi jadi begini, begini, begini. Kemudian saya tes sendiri pak, saya backtesting sendiri. Wah hasilnya mengembirakan pak cuan. Nah itu saya sangat senang sekali. Kenapa seperti itu? Karena visi saya sudah tercapai ya yaitu berusaha atau merangsang teman-teman semua itu untuk memiliki karakter trading. Ada ide nih dari pak setio, eh ayu-ayu diulik, diulik, gimana ini dimodifikasi. Dimasukin karakter teman-teman sendiri, kemudian diuji coba menghasilkan sebuah sistem yang unik milik Anda sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya teman-teman. Dan jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan Anda bisa like videonya. Anda bisa share videonya ke teman-teman trader Anda, ke grup-grup trading Anda. Dan juga nanti jangan lupa tinggalkan komentar, pertanyaan, dan statement apapun kritik dan saran pada kolom komentar. Ya teman-teman semua terima kasih dan sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya. Dan salam cuan.